Teman-teman sekalian, kalau seseorang diantara kita memiliki hubungan dengan orang lain, sosok manusia punya hubungan dengan manusia yang lain, dan manusia ini kebetulan yang menjadi teman dekatnya atau yang dijalin hubungan dengannya adalah orang yang memiliki kedudukan, jabatan, punya kekayaan, kesempurnaan fisik, orangnya cerdas, baik, apalah segala macam sifat yang kira-kira kita banggakan dari seorang teman adapatannya. Setiap kali kita ada masalah, dia selalu hadir dalam kehidupan. Setiap kali kita sedang melakukan satu perbuatan baik, hukumannya harus selalu atau selalu ada bersama kita. Kira-kira bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa pada orang ini? Saya rakin kita sepakat bahwasannya kita akan sangat tentram dengan orang ini. Rasanya kalau tidak ngobrol sehari saja sama dia, rugi. Nyaman rasanya kalau mendengar suaranya, karena setiap hari kalau kita telepon selalu dengan sambutan meriah, selalu dengan motivasi-motivasi positif, apapun yang kita ingin keluhkan selalu dijadikan sebagai amanah, tidak pernah dibongkar kepada orang lain. Apa saja yang kita butuhkan selalu orang ini hadir, dan ini biasa kita namakan dengan sahabat setia. Saya rakin kita sepakat teman-teman sekalian, kita sangat senang dengan orang ini. Bahkan mungkin semua fail rahasia kita-kita berikan kepada dia. Ini pembukaan ceramah kita sebenarnya. Jujur kita teman-teman sekalian, indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah. Kalau seandainya kita bisa merasa tentram dengan manusia, yang kayak tadi saya berikan ciri-cirinya, dan itu ada, bukan tidak ada dari manusia yang seperti ini, kita bisa merasa tentram. Padahal pada saat kita minta nasihat, dia cuma bisa mengucapkan kata-kata. Mungkin pada saat kita butuh bantuan materi, dia hanya bisa memberikan semampuhnya. Pada saat mungkin kita berbuat kebaikan, dia hanya bisa support semampuhnya. Manusia banyak lupa dengan hal yang besar, dan mereka melihat hal yang kecil. Sering kalian, saya akan secontoh, di dalam materi-materi sebelumnya, kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil, yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita, dan kita bangga dengan lukisan dia. Karena persis seperti apa yang kita lihat, padahal manusia itu hanya menciplak saja, dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak. Tapi lukisan sang pencipta, kalau seorang melukis bisa melukis pohon kelapa, dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu, tidak bisa bergerak, dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum, kalau melihatnya dan menyenang pada saat dia melukisnya. Tapi lukisan sang pencipta, saudaraku, bergerak daunnya, buahnya bisa diincipi rasanya, bisa dilihat, lautannya bisa bergerak, manusianya bisa bergerak, berapa juta spesies hewan yang kita bisa lihat, dengan berada macam warna kulitnya di depan mata kita. Ini harimau, yang itu singa, yang ini serigala, yang itu ular, yang ini kuda, yang sana jerapa, yang sini gajah, dan segala macam hal. bagaimana bisa manusia tidak bisa melihat keajaiban pencipta, sang pencipta yang mahal luar biasa ini, dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil. Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau dua hari, bahkan pada saat kita dipinjamkan rumah, segala fasilitas diberikan oleh dia, kulkasnya penuh, segala macam apa yang kita butuhkan penuh, dipenuhi, panel listrik tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya, remote asli tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya, lalu kita kagum dengan orang itu. Itu tidak salah, manusia, tapi yang salah adalah, Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, bukankah ada matahari yang terbit setiap hari tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana misalnya kita bangga dengan panel listrik yang kecil, dan kita lupakan listrik yang luar biasa, yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup? Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi, dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan, makhluk jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya, dengan warnanya, dengan gerakannya, manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah, warna kulit, lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa, bisa membedakan mana rasa manis, masa asin, rasa segala macam asam dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan, hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu, dan kita bangga dengan hal yang kecil, hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi, dan kita rasa wangi, hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat, dan kita bisa mengatakan, oh busuk, bau ini, dan kita lupakan alat, di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan bau busuk seketika, bagaimana bisa manusia lalih dengan hal yang besar, dan mereka bangga dengan hal yang kecil, saudaraku, dan inilah upaya syaitan, laknatullahi alihi, untuk menjauhkan manusia dari menciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zat yang maham memurah, maha penyayang, menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya, dan memang kita lihat depan mata kita, pada saat Allah betul-betul mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kunci bagi Allah Tuhan alam semesta, memang semuanya memang dia yang ciptakan, semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan, dia pemilik alam semesta ini, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, memang benar-benar yang maha pengasih dan penyayang, Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, membanta Musa AS, kufur kepada Allah, dan mengatakan kepada Haman, Ya Haman ibnili sarha, la'andi atalu ila ilahi Musa, wa'indilah adunuhu kathiba, wa'i Haman, buatin saya menarah, supaya saya bisa naik dan saya melihat Tuhan yang Musa itu, penciptanya juga, dia tantang seperti itu, mungkin saya bisa lihat Tuhan yang Musa, dan saya pasti yakin Musa itu akan dusa, tapi apa berita Allah kepada Musa dan Harun, alhamdulillah, pergi ke Fir'aun itu, Hai Musa dan Harun, ucapkan kalimat yang santu, siapa tahu dia mau sadar, karena dia tidak erti ini, dia tidak tahu itu, Allah SWT dengan kasih sayang yang luar biasa, sampai seorang pencuri pun, kalau ketangkap, terpergok, dan dikeroyoki oleh masyarakat, teman-teman sekalian, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada dia, demi Allah, kalau Allah tidak sayang sama dia, Allah biarkan dia dengan kesalahannya, maka di depan mata dia, ada lubang api neraka yang akan membakar dia, Allah sudah ingatkan, sebelum dia mencuri, sebelum dia kepergok, ada rasa takut, rasa khawatir, kemudian mungkin ketangkap sekali, tapi tetap dia ngotot, bagaimana caranya Allah berhenti kan, didatangkan sebuah masalah yang berat buat dia, supaya dia kapok, kalau Allah biarkan dia tidak kebongkar, bayangkan berapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang ini, dan Allah tahu, dengan kemahan murahannya dan kasih sayangnya, hamba ini tidak mengerti, bodoh ini, dia akan jatuhkan dirinya pada neraka, yang dia sulit untuk selamat pada saat itu, lebih baik sekarang kamu dibukin, dan kamu akan tahu bahwasannya itu adalah berbahaya, buat kamu kalau kamu lanjutin, Ibn Khayyib rahimahullah, seorang alim ulama, yang mengenal Tuhannya, dan tahu bagaimana menjari hubungan dengan Allah berkata, Allah itu, kata beliau, kalau saya memberikan penjelasannya, tidak disamakan dengan makhluk, tapi contoh beliau datangkan, seperti seorang anak, yang sedang minta tolong pada orang tuanya, kemudian orang tuanya belum memberikan kepada si anak tadi, kenapa tidak diberikan, karena ternyata si anak ini mau berkelumau keluar dan bergaul dengan temannya yang buruk, kalau anda semua disini membayangkan memiliki seorang anak, masih baru SMP, masih baru balik, kemudian tiba-tiba ada temannya ugal-ugalan, jelas narkotika, jahat orangnya, mungkin mengajak anak kita dan menggodahnya, untuk supaya keluar bersama diri, malah minggu misalnya, jelas mau ke tempat-tempat yang salah, dan anda sebagai orang tua, kira-kira kita izinkan, tidak, tidak bakal diizinkan, kalau orang tua yang berakal, dia tidak mengatakan tidak, tidak bisa, ayah, ibu tolong, izinkan saya, jangan, ayah, ibu tolong, kenapa kita melarangnya, karena kita tahu, anak ini tidak mengerti, enggak kok saya bisa jaga diri, enggak mungkin kok bisa jaga diri, ayah dan ibu lebih tahu, kata Ibn Khayyim, Allah Azza wa Jal, lebih tahu, dan lebih cinta pada hamba, dari dirinya sendiri, Allah pun ciptanya kok, Allah lebih tahu, sampai kalau sangking, benar-benar itu, benar-benar itu, benar-benar itu, Allah sampai keluarnya kotoran, maaf, dari lubur dan kemaluan anda, itu benar-benar itu, itu benar-benar itu, bayangkan kalau Allah enggak keluarin itu, bekas-bekas makanan, bukankah orang kalau enggak bisa, mengeluarin angin dalam 2-3 hari, atau seminggu kembung, kemudian harus ke rumah sakit, bukankah kalau orang tidak, kita cuma tahu makan, mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran, dan dengan luar biasa, Allah cuma memberikan rasa, kita cuma tahu masuk, oh iya mau buang air besar, masukkan mamani, membuangnya, kita tidak pernah berpikir, bukankah anda mencium, baunya busuk, artinya bayangkan, kalau bertinggal di perut kita, bau yang busuk seperti itu, tapi kita cuma tahu, manusia melihat hal yang kecil, oh iya sudah selesai, buang air besar, sudah keluar, sudah selesai, tinggal tahu makan lagi, siapa yang menggerakkan motor, di tubuh anda ini, siapa yang membuat mengelolahnya, siapa yang mengeluarkannya, saya sekarang ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, terutama buat diri saya sendiri tentunya, indahnya menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengenal Tuhan kita teman-teman sekalian, dan caranya sederhana, caranya sederhana, hadir majlis ilmu seperti ini, belajari tentang rukun Islam, rukun iman, dalami tentang Allah subhanahu wa ta'ala, rutinkan, terus jalankan, maka dengan izin Allah kita akan sampai pada titik nanti mengenal Tuhan kita, dan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, dan kita sudah akrab dengannya, perhatikan efeknya, kita akan menjadi manusia yang super luar biasa, kalau ada manusia teman-teman sekalian, yang setiap kali diajak oleh temannya berbuat mahasiswa, dia jalan saja, manusia, itu biasa, tapi anda bisa menjadi manusia yang luar biasa kalau mau, di saat lagi diajak pada hal-hal yang haram, kita nolak bisa, dan itu hanya satu saja, orang yang tahu dan mengenal Tuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada hal yang kecil teman-teman sekalian, sampai pada hal yang kecil, kita bisa terbentuk pribadi kita menjadi manusia yang luar biasa, saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda, yang ada di Iraq, perkenal dengan kesulihannya, orang ini dalam kisah yang sedang saya baca, saya tidak temukan namanya, tapi kita ambil ibuah pelajaran, orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa, kalau azal langsung ke masjid onta, ini tidak pernah ketinggalan saat pertama, dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah, kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran, nasihat hadith Nabi SAW, hidupnya saat malah begitu, kalau berkaitan mencari yang halal, pokoknya sudah di dalam Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini memiliki kelebihan fisik, sangat gagah, di Bagdad terkenal pada saat itu, dia adalah anak yang paling gagah, umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu, kisah ini terjadi, sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Bagdad pada saat itu, berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia, karena luar biasa, tampannya, orangnya santun, sampai di tiga jam, yang terjadi saudaraku, ada satu wanita kaya, seorang istri pejabat, pada saat itu, terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya, semua laki-laki juga mengejar dia, karena kelihatan fisik yang dia miliki, dia berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan menaklukkan laki-laki itu, dan pasti dia akan bersingat dengan saya, yang terjadi saudaraku, dikuatlah sebuah tipu daya, syaituan, di depan rumah, orang ini, perempuan ini, kebetulan aku suaminya lagi pergi bertugas ke luar kota, dan zaman dulu orang kalau tugas, berbulan-bulan, dan Allah mu'ala bisa kembali atau tidak, karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi, kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi, menurut saya yang bagus, seperti sekarang yang tidak ada transportasi, jelas, dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin, pencantikan yang dia miliki, dengan semuanya uang yang luar biasa, kemudian dia bilang sama daya-dayanya, kalau anak muda itu lewat di depan rumah, bilang, kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit, dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu, tolong bawa ke kobit, dicebaklah anak muda ini, begitu dia lewat, tiba-tiba daya-dayanya keluar 3-4 orang, dengan teriak-teriak, tolong bantu, Tuhan kami sedang sakit, sampai akhirnya tidak ada laki-laki, dan tolong bantulah, akhirnya si laki-laki ini masuk dalam rumah tersebut, waktu dia masuk dalam rumah tersebut, saudara kusimah, maka yang terjadi adalah, yang terjadi pada saat itu, ditutup pintu, kemudian si perempuan yang tadi dicik ini berkata, kalau kau tidak mau bersina dengan saya, saya akan teriak, bahwasannya kau sengaja datang, untuk mengganggu saya di rumah saya, dicebak, waktu itu rumah semua berdekatan, sedikit teriakan sudah kedengaran, serba salah, apa yang harus saya lakukan, terjebak di sebuah ruangan rumah, dengan wanita yang sempurna, terjebak di sebuah ruangan, wanita di depan matanya dengan kesempurnaan cantik, kaya, punya jabatan, tinggal minta dia berzina saja, hanya itu, dia bisa menikmati, dia bisa mendapatkan harta, dan selesai, tapi sudah ada ke orang yang sudah mengenal Tuhan yang Allah berbeda, dia sudah tahu siapa dia, dia sudah tahu siapa yang akan dihadapi dari makhluk juga ini, dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya, dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram, nantinya di surga akan dibalas apa, dia sudah pelajari semuanya, maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Allah, engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik, dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan diri, dan aku selalu menahannya, kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jibakan syaitan yang seperti ini, selamatkanlah Ya Allah, tiba-tiba dia rasa mulus, perutnya tidak enak, kemudian dia bilang, saya mulus, saya butuh kamar kecil, kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka, silakan masuk, tapi tetap setelah kau keluar, kau akan jina dengan saya, kalau enggak saya akan teriak, dia masuk, kemudian dia buang air besar dalam kisah ini, maaf, kisahnya memang begitu, buang air besar, setelah buang air besar, muncul ide di fikiran dia, tiba-tiba Allah berikan petunjuk, dia mengambil kotorannya sendiri, dia tempel di bajunya, pada saat dia keluar dari ruangan tadi, si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya, kecantikannya segala, kaget melihat, tadinya bajunya lah api orang ini, tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri, lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? dia bilang, saya begini orangnya, inilah yang sedang berjadi sekarang, maka, kalau kau mau berzinah, saya orangnya sesuai seperti ini, ini kotoran di badan saya, akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki, laki-laki ini corok dan kotor, diluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi, sujud syukur kepada Allah, selamat dari zinah, bagaimana, seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhan-Nya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa, bukan cuma terjerumus, sudah terjebak, masih bisa lari, teman-teman sekarang, betapa lemahnya banyak orang di antara kita, bukan cuma di jebak, dianya sengaja jelumuskan dirinya, padahal sabda Nabi SAW jelas dalam hadis Bukhari, kalau seseorang hamba berbuat dosa, satu dosa kecil, tertetes di dalam hatinya, titik warna hitam, kelam, kata ulama hadis begini, maksudnya apa tetesan hitam itu? dia akan merasa beberapa hari ke depan, hidupnya gelap, hidupnya sulit, dengan satu dosa kecil, hidupnya sulit, kelam, banyak pintu-pintu rizki, masih tertutup, sampai titik hitam itu bersih, apa kata Ibn Umar adil Allahumma, aku mengetahui, beratnya dosa kecil yang aku lakukan, akar dan dosa yang paling kecil, mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa, mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja, saya tahu, Allah mengharamkan saya solat berjamaah subuh di mesjid sebulan, terharamkan dari ibadah, gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia, sampai saya kadang-kadang teman-teman sekarang, kalau menyimak kisah orang-orang sholih ini, menganggap diri kita luar biasa kecil, saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall, lalu kemudian saya ambil headset, handphone saya, saya pasang di kuping, sampai saya dengarkan ceramah saya sendiri, atau saya dengarkan tilawah, waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti, sebelumnya subhanallah saya tidak pernah berpikir, kalau saya masuk, ada musik saya pikir ini adalah hal yang biasa, bukan saya yang putar kok gitu kan, tapi setelah saya simak, kisah-kisah orang sholih ini, dan saya fahami makna hadith dari yang saya sebutkan, ternyata tipik noda hitam, di dalam hati dari ibu saya itu walaupun kecil, sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa, sampai saya pasang headset tersebut, saya putar, saya belum menasihkan istri saya, karena saya sendiri juga masih melak, saya sendiri masih butuh itu, sambil jalan, kemudian selesai belanja, kami keluar dari mall, lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset, saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik disana-sini, dia bilang iya, tapi kan kita bukan kita yang putar, saya bilang iya, ingat, dosa itu seperti segelas racun, kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek, saya tidak mau berdaya iman saya, betul-betul memang, saya rasakan sendiri, selama ini subhanallah, kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun, begitu pulang berbidah ibadah, ada gangguan di ibadah sholat malam, ada gangguan di bacaan Al-Quran, ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain, dan itu nyata memang, subhanallah, makin tertal kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin juri kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah, maka makin tertal hubungan dengan Allah subhanallah, makin terasa itu kenikmatan imannya, makanya syaitan berusaha untuk mengelabui, bagaimana caranya supaya bisa rusak itu, coba kita simak sekarang kisah, banyak kisah-kisah orang sah, kalau kemarin, ada beberapa sahabat yang kita anggap kisahnya dalam generasi mas islam, kita coba korek sekarang kisah, tabihin, mungkin ada diantara anda yang mengatakan itu, kan ustaz kemarin sahabat, lihat Nabi, baik kita lihat generasi tabihin, kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita, tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW, saya akan anggap misalnya contoh teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin, rahimahullah, Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi ini yang terkenal, dengan keimanannya dan beliau ahli ta'wil mimpi, berdagang di pasar, suatu waktu beliau berdagang, kemudian ada dagangan, dia ragu nih, syubahat, ini kayaknya salah nih, ragu cuman ragu bimbang, harganya 40 ribu dirham, ini luar biasa jumlahnya, ini bisa mungkin sampai puluhan juta, mungkin 60-70 juta, dia tinggalin sama dia, gak jadi transaksi, dia ragu, kalau sumber ini kayaknya haram nih, tinggalin sama dia, satu pasar kibu, padahal cuman dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu, gak mau ditinggalin sama dia, tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40 ribu dirham, ini bukan hal yang ringan, seorang pedagang tahu di keuntungannya, baiklah, besok pagi kejadian, ada satu orang transaksi di tokohnya, berikan uang, kurang 2 dirham, kurang 2 dirham, kata Ibn Sirin, demi Allah, kau belum membayar 2 dirham itu, kata orang itu, 2 orang 2 dirham, demi Allah saya sudah bayar, kata Ibn Sirin, demi Allah kau belum bayar, ribut nih, satu pasar sampai datang, lihat, ribut dengan 2 dirham, lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini, orang ini akhirnya membayar 2 dirham, setelah Ibn Sirin berikan barangnya pergi, orang-orang pasar tanya, wahai Ibn Sirin, kemarin anda meninggalkan 40 ribu dirham, karena syubhat, sekarang anda bersumpah atas sama Allah, kenanya jalan 2 dirham, apakah Ibn Sirin, orang yang mengenal Tuhannya, ini yang penting teman-teman sekarang, dia mengatakan demi Allah, saya bersumpah, karena saya tidak mau dia makan haram, karena saya tahu itu haram bagi dia, dia tinggalkan 40 ribu dirham, yang bisa didapatkan, kadang-kadang kita, Allah nanti aja deh, gampang nanti baku atur, kalau orang kita bilang, biasa begitu, tutup mata aja dulu, yang penting sekarang masuk dulu uangnya, lupa, 1 rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan, kalau haram, hati-hati, Ibn Nawawi rahimahullah, Ibn Nawawi ini, pernah mendengar berita, tetangganya, kambingnya hilang, tetangga dia, bilang sama dia, kambing saya hilang, gak tahu saya ada yang ambil, saya sudah cari di tempat-tempat yang berlaku, saya gembalain, gak ada, berarti dicuri ini, Ibn Nawawi tidak beli kambing satu bulan, gak beli kambing, semua kambing di pasar yang sudah mentah, yang sudah berpotong, dia masih tidak membeli, sampai dia pastikan, kambing tetangganya sudah beritanya, mati, atau memang ditemukan kembali, sebulan dia gak membeli, takut nanti kalau yang dia beli itu, kambing tetangganya hilang, saking hati-hatinya, menjaga hubungan dengan Allah, bayangin, bagaimana dengan keadaan kita, teman-teman, semua dianggapnya ini, dari makanan, dari minuman, dari pakian, yang penting, yang penting makan saja, subhanallah, semua ada tanggung jawab ini, harus di hati menjaga hubungan dengan Allah, subhanallah, Ibn Sirin ini, pernah menasihatin seseorang, dengan nasihat yang sangat santun, orang ini kebetulan mencacimaki, Hajjaj Ibn Yusuf, kalau teman-teman belum kenal Hajjaj Ibn Yusuf, orang ini luar biasa, jahatnya, Hajjaj Ibn Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, artinya orang ini, suka menyiksa orang, suka mukul orang, itulah ceritanya, yang jelas seringkah cerita, Hajjaj Ibn Yusuf ini dicacimaki oleh seseorang, di sebelah Muhammad bin Sirin, ini orang gini, ini orang gini dicacimaki, macam-macam, kata dia, nasihatnya sangat luar biasa, sahya ibn a'i, hati-hati dengan ucapan muwahi saudaraku, فَإِنَّ الْحَجَجْ أَقْبَلَ إِلَىٰ رَبِّهِ ketahuilah Hajjaj ini, yang sedang kau bicarakan, sedang menuju kepada Tuhannya, ini sedang menuju kematian, tidak usah khawatir, sejak apapun dia, sehebat apapun dia, pasti mati, dia sedang menuju ke Tuhan, وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَقْدِمُ عَلَىٰهِ يَوْمَ الْكِيَامَةِ dan kau juga, sedang menuju kepada Tuhanmu, dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti, dan pada hari itu, di hari kiamat, kau akan temukan dosamu yang paling kecil, kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj yang pernah dia lakukan, dia akan dihukum sama Allah, tapi nanti hari kiamat, kau akan temukan dosamu yang paling kecil, adalah sesuatu yang lebih kau takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj, فَإِكُلِّمْ بِرِكِنْ شَأْلُمْ يُوْنِهِ ketahui lah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri, وَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ أَزْوَجَلْ سَيَخْتَصُّ مِنَ الْحَجَاجِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ dan pasti, ketahui lah, dan yakin, Allah akan membalas Hajjaj, orang yang sedang kau bicarakan itu, dari orang-orang yang dia zalimi, tidak tertinggal sedikitpun, وَيَخْتَصُّ لِلْحَجَاجِ مِمَّنْ يَظْلِمُونَ tapi ingat, Allah juga akan menolong Hajjaj dari orang-orang yang menzalimi dia, فَلَا تُشْجِلَنَّ نَبْسَكَ بَعَدَ الْيَوْمِ بِسَدْ بِأَحَدْ Oleh karena itu, mulai hari ini berhenti mencaci orang lain, nasihatnya luar biasa, karena orang kenal Tuhan, orang buruk pun, jangan ceritain, tak usah urus-urusannya orang, sudah lah, tugas kita kalau kita lihat ayat pada diri orang, Alhamdulillah, enggak ada pada saya, Ya Allah berikan dia hidayah, cukup, sepatas itu saja, jangan lebih, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, untuk apa kamu campurin itu, apa gunanya buat kamu, ingat, dia akan berhubungan sama kita, dihadapan Allah dengan keadilannya Allah, kefaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil, tapi kefaliman kita, padatnya juga dia akan ambil, enggak ada tersebutnya hari kiamat, kisah yang lain, Muhammad bin Sirin, masih Muhammad bin Sirin, saya akan sebut ke beberapa figur, Muhammad bin Sirin, ada tiga kisah yang saya angkat, tadi kisah kedua, kisah ketiga teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu, madu ini kebetulan dipilih satu gentong besar, kalau gentong di zaman dulu itu, mungkin ya, bisa menampung sekitar 200 kilo madu, sampai 250 kilo madu, waktu dia beli, dia taruh di gentong, rupanya malam hari itu dia tidur, dia lupa tak tutup gentong itu, masuk tikus, tikus ini masuk ke madu, masuk dan ini madu diambil, karena jumlahnya banyak, jatuh tempoh, Muhammad bin Sirin, rupanya lupa tutup, masuk tikus, tikusnya waktu dia balang pagi, dilihat mati madu itu, enggak bisa keluar melengkir, mati, Muhammad bin Sirin, rupanya itu semuanya dibuang, dibuang, sengaja cari sungai, dibuang, dia bukan buang biasa, dibuang di sungai, supaya mengadil, orang-orang semua datangin, wahai Muhammad bin Sirin, tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jual, kenapa kamu harus semuanya dibuang, apa jawaban dia, demi Allah saudaraku, aku tidak tahu, tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya, tikus itu, sehingga saya jual pada seseorang, dan saya menipunya, maka saya lebih baik huji semuanya, daripada saya dihisap sama Allah hari kiamat, luar biasa imannya, dibuang, diakhirkan semua, kisahnya berlanjut, subhanallah, pemilik madu, datang, nagih, beberapa waktu kemudian, wahai bin Sirin, tagihannya, kata bin Sirin, saya belum punya uang, kata dia baiklah, bagaimana jalan keluarnya, ibn Sirin bilang kasih saya waktu, beberapa waktu saya akan bayar, baiklah, dikasih waktu, berikan waktu, sama ibn Sirin, dengan hikmah Allah, belum punya duit, orang ini hanya menggeluh pada hakim, hakim yang manggil, mama bin Sirin, ulama besar dipanggil, dihormati di pengadilan, lalu dikatakan, wahai bin Sirin, bagaimana kasus anda, dibilang hukum, di tangan anda, ceritanya begini, dan memang saya belum punya apa-apa, kata hakim, kalau begitu anda akan dipenjarakan, kata ibn Sirin, lakukan, penjarakan, dipenjarakan ibn Sirin, sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia, subhanallah, penjaga penjara tahu siapa ibn Sirin, ulama besar, kata penjaganya apa, wahai bin Sirin, kalau malam hari, pulanglah tidur dengan keluarga anda, pagi silahkan anda kembali ke sini, kira-kira bagaimana itu, kalau kita ditawarin begitu, penjaga-penjaga silahkan pulang ke rumah, nanti Fadhi datang lagi ke sini, begitu terus dipenjara, kata ibn Sirin, demi Allah, sambil pegang kerangkangan penjaranya, demi Allah, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka, saya akan tinggal di sini, sampai hutang saya terbayar, tidak mau keluar, baca Al-Quran, surat malam, sampai akhirnya, orang-orang satu Baghdad datang, membayarkan dia, ditinggal ceritanya, dibayarin, lunasi hutangnya, sampai dia keluar, tapi bagaimana, mereka mengetahui hubungannya dengan Allah SWT, dan ini satu hal yang mahal, teman-teman sekalian, mahal sekali, ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih, yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya, dan Allah SWT ini, yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa? B'gayri hisab, innamayulakasabiruna ajarum b'gayri hisab, selalu ada kalimat b'gayri hisab, b'gayri hisab, b'gayri hisab itu tanpa ada hitungan, kita kalau minta sama Allah satu, Allah tidak kasih satu, sepuluh, seratus, seratus ribu, luar biasa kalau pemberian Allah SWT itu, saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta, waktu saya buka restoran ini, subhanallah dengan hikmah Allah, terjadi sesuatu pada saat itu, restoran ini mengalami kemunduran, kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen di jalan Allah SWT, itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali, restorannya harus dibongkar total, pindah dari tempat sewanya, saya tidak tahu harus berbuat apa, yang saya lakukan adalah, saya coba pada saat gentingnya seperti itu, bagaimana justru kita gencat diri kita untuk lebih dekat dengan Allah, hati-hati, jangan malah masuk ke dalam hal yang haram, karena makin memuncaknya sebuah cobaan, maka makin dekat jalan tua dari Allah, ini sudah harus satu minggu lagi saya bayar, dan kalau tidak dibongkar paksa, bisa rusak barang-barang, nilainya barang yang ada disitu tidak kurang dari satu miliar rupiah, ini kalau dibongkar, dirusak semua ini jadi masalah, dan ini ada investor yang masuk dengan saya, ya rupiah ke jalan keluarnya, coba, saya menghubungi ayah saya, kebetulan Alhamdulillah boleh mahasisir, tolong doain saya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu ibadah kepada Allah SWT, sambil tetap saya sabar, tunggu sampai titik terakhir, subhanallah, waktu itu kejadian hari Senin, hari Sabtu, hari Sabtu, hari Jumat, hari Jumat, itu kalau saya tidak punya informasi jelas, maka akan dibongkar paksa, dan ini akan dibongkar, saya gak akan mau taruh dimana barang-barang yang penuh, jumlah luasan restoran 163 meter yang sangat besar, penuh dengan barang-barang, mau ditaruh dimana, ada kulernya, ada chillernya, ada macam-macam, subhanallah, hari Rabu saya pengajian, malam di Blok M Square, di Jakarta, ada satu jemaah saya, jazahullah, beliau rupanya penggemar cerama, tapi sering dengar di Youtube, tinggal di Perancis, orang kita, beliau datang, bukan Whatsapp saya, saya lagi mau ke Jakarta, saya lagi di Jakarta, saya ingin hadir langsung ceramanya, usah, silahkan antum datang ke Blok M Square, hari Rabu malam ini, kebetulan Maghrib Isya, ada materi dosa-dosa-dosa, habis Isya, insya Allah akan ada, apa namanya, tanya jawab sampai jam 9 malam, datang ke beliau, habis selesai cerama, dia datang selama namanya, karena saya belum pernah lihat fisiknya, cuman selama ini kontek-kontek kan, program sosial yang saya kasih, sumur lah, beli motor, buat da'ilah, beragam macam program yang saya, kanan-kanan buat di pengajian, itu semua, dia ikut, menyumbang, sampai terakhir, jazahullah, beliau nyumbang untuk mengumrohkan, dua orang, Hafiz Quran, yang saya buat di program, kemudian Alhamdulillah, dia ikut, yang jelas, teman-teman sekalian, saya waktu itu, kemudian, saya, ngobrol sama dia, habis sholat, lalu kemudian, saya kasih di mobil, saya ikut ada beberapa buku agama, silahkan ambil, buah pulang mungkin, bisa baca-baca, pas mau pisah, hitungan 2 menit sebelum pisah, dia ngomong sama saya, Ustaz saya kemarin, ke Anjur, ke restoran Andum, tapi tutup, oh iya, sudah tutup itu, mungkin sekitar sebulan sekarang tutup, dan memang keadaannya sekarang, kayaknya sudah tidak bisa saya lanjutin, sewanya karena terlalu mahal, dan ini insya Allah, akan mungkin dibongkar, dalam 1-2 hari ini, sudah akan dibongkar, mungkin memang tidak bisa buka lagi, loh kenapa Ustaz masalahnya, saya ceritain sepintas, kena sewa ini harus bayar per bulan sekian, jadi saya tidak bisa menjalankan lagi, tapi memang nilainya restoran sekian, mungkin saya akan buka, saya sudah coba tawarkan saham, ke beberapa jemaah, memang belum ada jalan keluar, memang sahamnya berapa Ustaz, sahamnya sekian saya bilang, ada nilai yang saya sebutin, tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian, kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustaz baru bilang, saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu, perusahaan yang saya ingin ini, baik Ustaz berikan saya waktu, malam ini saya bicara sama istri, siapa tahu ada jalan keluar, saya pulang ke rumah, kemudian saya selama nanti segala, mungkin sekitar jam 10 malam, saya dihubungin sama beliau, setelah saya sudah musyawarah sama istri, kayaknya saya akan ikut semantumnya, investasi, restoran itu kita bongkar, pindah di satu tempat, kita sewa, kita pindah semua, tiba-tiba, ini orang datang dari Perancis, Allah utus datang ke saya di Jakarta, dan dia kasih jalan keluar, dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya, dia kasih uang ke saya, cash 650 juta, saya sampai kebisat, setelah itu nangis, suju-suri sama Allah ini, jalan keluar bagaimana ini, saya langsung datang ke mallnya, waktu itu saya bahasakan, saya mau buka, kembali, dia bilang, udah gak bisa pak, harus bongkar, baiklah, berikan saya waktu, saya sudah punya anggaran, saya selesai, besoknya saya keliling, subhanallah, saya longir waktu, saya kosongin pengajian, saya dapat tempat kontrakan baru, ada tempat lebih besar, saya bisa bayar, pindah semua dengan mudahnya, dalam dua minggu setelah itu, sudah pindah semua, Alhamdulillah, dan sekarang berjalan sudah hampir dua tahun, sabar sedikit dalam ketaatan, dan Allah Azawajal, ada bersama kita, teman-teman sekalian, inna allaha ma'al ladhina taqaw, wal ladhina hum muhsinun, Allah sudah katakan, Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman, dan orang yang berbuat baik, ini tidak, kadang-kadang orang bersudar dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi, tambah kebar, tambah mabuk, tambah berzina, menambah, menumpuk-menumpuk masalahnya, sementara masalah kejil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita, maka harus sabar, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan kisah As-Syu'abi, As-Syu'abi terkenal seorang ulama tadi ini, nama lainnya Amir bin Shurahbil, rahimahullah, beliau pernah menjadi penasihat khalifah, penasihat khalifah ini, zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah Islam kita, itu mereka menjadikan penasihat-penasihatnya selalu ulama, sehingga memang terkontrol terus, terawasi, ini boleh gak, ini boleh gak, kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu disebelanja dan alim ulama, kalau yang jauh dari ulama pasti udah kacau semua gitu kan, maaf saya tidak singgung sebab pun tentunya, tapi saya membahasakan ini, umumnya, historik, kalau kita lihat, coba baca ya, suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita gitu kan, itu semua disebelahnya memang ada penasihat para ulama, waktu Abu Bakar menjadi khalifah, penasihatnya Uwab bin Khattab, waktu Uwab bin Khattab menjadi khalifah, Ali bin Abi Talib dan Uthman menjadi penasihatnya, waktu Uthman bin Afwan, Abdul Rahman, yang jadi penasihatnya Ali bin Abi Talib dan Talha, maaf, dan Sa'ad bin Abi Waqas, jadi penasihatnya, Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesalahannya, Abdul Malik bin Marwan, salih, jadi dia jadikan pada saya dia syubi, syubi seorang ulama yang pernah, ulama hadith, ulama fikir dan seterusnya, pernah suatu waktu, khalifah ini menahan sebagian orang, tapi belum jelas, orang ini salah atau enggak, penjarain dulu deh, penjarain dulu, untuk memastikan orang ini salah atau tidak, maka beliau disebelah khalifah, tidak tinggal dia langsung menasihatnya, mengatakan, ya amiral mu'minin, wahid pemimpin orang-orang yang beriman, kalau anda menahan mereka dengan batil, enggak benar nih, pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka, kalau anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan, nasihat yang luar biasa, maka Abdul Malik pun rahimahullah, langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil, kebetulan pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya, hal-hal yang masih bisa ditoleransi, karena memang ada perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi, akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik, tapi posisi di sini Syurbi menasihatnya, pernah satu waktu Syurbi ini diutus oleh Abdul Malik Benmarwan, menuju ke Kaisar Romawi, kisah yang kedua tentunya, pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian, pasti di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syurbi, dengan dua hari di sana Romawi, dia sudah bisa tahu, berapa jumlah kamar, bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa, banyak hal yang aneh-aneh yang ditolak di Syurbi, dalam dua hari di istana Amerika, lalu dia kagum dengan kecerdasan, maka dia ingin buat kekacauan, dia dikirim surat, surat ini dia bilang kepada Syurbi, bahan Syurbi, kasih ini kepada Khalifahmu, jangan buka kasih ke dia, dia bilang baik, Syurbi menjaga amanah dikasih, kepada Amir Muhammadin Abdul Malik, lalu waktu dibuka tulisannya begini, dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim, Abdul Malik Benmarwan, saya melihat bahwasannya orang yang sedang kamu utus ini sangat cerdas, dan kayaknya dia yang paling layak menjadi Khalifah, bahasa begitu, lalu Abdul Malik ini menutup surat, lalu mengatakan kepada Syurbi, apa kau tahu apa yang terjadi, surat ini apa isinya, dan demi Allah tidak, Amir Muhammadin, amanahnya adalah, titipin surat ini, kasih ke Amir Muhammadin, kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu, masa kita mau kasih ke Khalifah, kalau secara akal ini, memang tidak bukan, apa adanya, dan orang yakin kepada Allah SWT, sehebat apapun tipu daya yang dibuat oleh manusia, mereka mengatur tipu daya, dan Allah juga mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tipu daya, mau kemana dia muter-muter, mau kemana dia buat bangunan ataparsu, surat-suratnya sampai kemana, toh kapasitas perutnya cuma makan dua pilih, tempat tidurnya cuma satu kali dua meter, dan pada saat mati cuma membawa kain kafan, mau dibawa kemana ke mobil, dan dibeli dari wang haram, tas-tas bermerek, dompetnya, makanan-makanan mewah, dia makanan yang jadi kotoran, dan jadi penyakit buat dia, kebodohan, karena tidak paham, ini kaya cerita adalah, kata Syubi demi Allah, saya tidak tahu yang berumur ini, kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar, Kaisar Umawid menulis surat, mengatakan, kagum dengan kecerdasanmu, dan dia berkata, kalau kamu adalah orang yang paling layak, jadi khalifah, kata Syubi demi Allah yang berumur ini, karena dia belum kenal anda, kalau dia kenal anda, pastilah otomatis dia akan tahu, bahwasannya anda lebih cedat daripada saya, lalu kata Abdul Malik, saya sudah paham apa maksudnya, lalu kemudian dia kirim surat oleh Kerajaan Umawid, dan dia berkata, kemudian dari Amir Umarim, dan kepada Raka Yisar Umawid, apa yang kamu ucapkan itu, sebenarnya sudah saya baca, kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya, dan ketahuilah, saya dan Syubi bersudara, karena Allah, dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya, lalu pengantar surat ini rupanya, waktu dia mengantar surat, dia sempat di sebelahnya Raka Yisar Umawid, dia dengar, maka dia mengatakan, demi Allah, kata Syekar Umawid, tapi dalam bahasa Allah diterimakan, karena mereka juga memanggil Allah, orang-orang Kristen, demi Allah, saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacaukan kerajaannya, tapi hubungan antara seorang mu'min dengan mu'min, teman-teman, atasan dengan bawahannya, tidak mudah dikoyahkan, kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala, orang ketiga datang membuat fitnah, membuat apa, semuanya tidak akan ada masalah buat dia, kisah yang lain, Atta bin Abi Rabah rahimahullah, Atta bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian, pernah, tentu Atta ini sedikit saya berikan gambaran, dan ulama mengatakan dalam ilmu jawabah tadil, dalam ilmu hadith, kita boleh, ada hal-hal yang boleh disebutkan, kalau berhubungan dengan, kekurangan seseorang, kalau memang itu ciri khasnya, atau sesuatu yang kalau disebutkan, tanpa menyebutkan nama pun, nah ini masuk bukan dalam ghibah, ya jelas, ulama menyebutkan ciri fisik disini, seperti mereka menyebutkan, Nabi SAW menjabuk, tidak tinggi, tidak pendek, itu bukan air, Atta bin Abi Rabah ini seorang budak hitam, kulit hitam, disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan, preview data beliau, orangnya kurus, kaki kanannya pinjang, mata kanannya rusak, fisiknya sangat kurang, rahimahullah, tapi, waktu Atta bin Abi Rabah menjadi ulama, Khalifah waktu itu, Suleyman bin Abdul Malik, adiknya tadi, Abdul Malik Ibn Marwan itu, anaknya Abdul Malik Ibn Marwan, waktu sudah meninggal, ayahnya dia jadi khalifah, Suleyman bin Marwan ini orangnya baik, khalifah dan suka dengan alim ulama, dia mengeluarkan perlaturan, kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji, kecuali Atta bin Abi Rabah, orang alim ulama, karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan ini, sampai Atta bin Abi Rabah dapat julukan, ya, alimnya ulama, gurunya para ulama, ulama-ulama pun kalau datang di Mekah, banyak meminta nasihat dari beliau, Atta bin Abi Rabah ini, rahimahullah, di musim haji, datanglah Suleyman, Ibn Abdul Malik, khalifah, dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya, buka kemah besar, kemudian masuklah, wukuf di Arafah, sementara wukuf, Abdul Malik Suleyman mengatakan, di mana sahibu, aina sahibu kum, mana nih, teman kalian nih, biasanya kalau bahasa sahibu kum ini, santun dari khalifah, untuk mufti, untuk muftinya, Atta bin Abi Rabah ini, dari mana, kata mereka, kemudian lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri, yang lagi antri bertanya, dia bilang, saya punya hajat, saya ingin datang ke sana, baik, Suleyman datang, Suleyman ini, dia menunjuk si, ya, Abu Abi Rabah, jadi hak, jadi mufti, dia yang memberikan gaji, gitu kan, kemimpinnya lah, dan untuk itu khalifah, dan perlu dikatakan, Suleyman, di zamannya nih, khilafah Umawiyah, jadi luas sekali, luar biasa, kuasanya sangat luas, karena ayahnya juga, punya kekuatan militer yang besar, kemudian cerita, dia pun datang, dan dia seorang salih, begitu dia masuk ke kemahnya, Abu Abi Rabah, di zamanku, Abu Abi Rabah, pelukan, mobrol, saling menimbutkan, kata-kata yang santun satu-satunya, soal mana, ada seorang muslim, setelah itu, Abu Abi Rabah bertanya, Wahi Amir Muminin, kenapa anda datang ke sini, kata dia, saya punya hajat, ada pertanyaan yang saya mau tanya, kata Abu Abi Rabah, ini orang, tadi saya bilang, kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya, yang datang ke dia ini, kalau mungkin maaf teman-teman, di keunturan sini, persediaan langsung yang datang, bukan cuma gubernur, langsung datang, langsung ke ruangan dia, kena ada hajat yang dia mau sampaikan, bisa, datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan, atau mengatakan, hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam, kata Amir Muminin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi, Altaq mengatakan, kalau begitu Amir Muminin, mohon maaf, anda keluar, antri bersama muslimin, karena ada yang sudah antri, sebelum anda punya hajat pribadi, kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan anda, orang di sekitar Suleiman ini marah, tapi Suleiman dia, rahimahullah, beliau sangat luar biasa, mana ada persediaan atau raja, yang mau dipermalukan begini, kan tinggal jawab selesai, kan gini, tapi beda, ini namanya buruah ya, kehormatan, menjaga kesucian, kehormatan dengan Allah, luar biasa, silahkan anda antri, karena muslimin sudah antri sebelum anda, Suleiman keluar, antri, ini orang di belakangnya sudah pada marah, ajudah-ajudahnya segala sudah di luar, ini kalau bukan karena Suleiman, dalam riwayatnya dikatakan, kalau bukan karena Suleiman diam, maka kami sudah ngamuk, ini kalau orang sekarang sudah remuk-rembuk, ternyanyi gitu kan, subhanallah antri, dan Atta'abdi Nabi Rabah dalam kisah ini dikatakan, menjawab fatwa dengan tenang, hukumnya begini, sampai selesai, sampai kita datang Suleiman, begitu datang bertanya, dijawab juga dengan tenang, sudah selesai, pulang, pamit, begitu kembali ke istana, tentu ada masalah ya, Suleiman dengan keimanannya juga, akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya, yang ada hadir disini, dan semua ajudan pemerintah, panggil semua, panggil semua kumpul, di keiman yang besar mereka kumpul, lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat, bukanlah sesuatu yang mempermalukan, ambil momenim, raja, bukan sesuatu yang mempermalukan, dan demi Allah, Allah memuliakan Atta'ab bin Aju Rabah, dari saya, karena ilmunya, dan di dalam Islam, memang seorang alim, di atas seorang amir, dan memang saya, punya hajat, pribadi, maka jangan pernah ada yang merasa, marah dengan Atta'ab bin Aju Rabah, karena saya sendiri tidak marah dengan dia, dan wahai anak-anakku, dan barah ajudanku, belajarlah agama, karena ilmu agama, akan mengalahkan singa sana, singa sana para khalifah, tapi bagaimana teman-teman, khalifah bisa begitu, Atta'ab bin Aju Rabah, alim bisa begitu, dan semua dengan lapang dada, bisa menjaga, kenapa? karena mereka yakin, ada raja yang sebenarnya, Allah Azza wa Jawa, kita teman-teman, cuma kebetulan saja beda, formalitas, di baju bedanya cuma sementara, ini jabatannya, oh si fulan, ini mobilnya bedanya begini, itu cuma, hiasan, kemasan, sama dengan makanan, misal, kalau di Makassar ada contoh, ada contoh yang ditaruh di mangkuk yang mahal, ada yang ditaruh di piring yang biasa, tapi sama saja contoh, amin, mudah-mudahan bahasa ini bisa difahami, karena kalau makanan langsung faham biasanya, setelah waktu, kisah yang lain, apa bin Aju Rabah mendatangi, jadi, Suleiman meninggal dunia, halifah tadi meninggal dunia, sudah lewat waktunya dia meninggal dunia, datang adiknya bernama Hisham, Hisham bin Abdul Malik, biasanya memang sudah tradisi, mungkin teman-teman di kantor pemerintahan sudah tahu, biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya, tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungi, itu sudah biasa turun ke murun memang dari dulu, tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat, yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu, kakaknya ini, Suleiman, terkena dengan kesolehannya, dengan kealimannya, dia telah menunjuk, ya, Alpah menjadi mufti, maka dia tidak mau ganggu tuh, dibiarin Alpah jadi mufti, lanjutin patwanya, satu waktu, Alpah bin Abrabah datang ke istananya, Alpah bin Abrabah ini teman-teman sekalian naik keledai, keledainya tua, dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injaknya, itu dari kayu, biasa, bajunya biasa, imamahnya juga sudah tua, besar, dia lagi jalan dari Mekah, menuju ke Damascus, ibu kota Syria, perjalanan lumayan satu bulan, subhanallah, begitu mau, sudah kelihatan istananya Khalifah, Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulamah lain, namanya Atta' juga Al-Khurasani dari Persia, terkenal juga ulamah Ta'bin, Atta' Al-Khurasani, jadi kalau disebut nama Atta' dua ini, Atta' bin Abrabah di Mekah, ini bekas muda yang menjadi alim ulama, ini Atta' khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga, dia lagi di kereta kencananya, kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan, kalau kita kencananya, ada dua orang yang di depan memungkung kucak kudahnya, kudahnya dihias dengan beragam macam hal, luar biasa, ada ketahunya pejabat gitu, begitu Atta' Al-Khurasani dia dari jauh, Atta' bin Abrabah dikenal nih, dia suruh berhenti di kereta kencananya, ada anaknya yang ikut di situ, anaknya Atta' Al-Khurasani lagi ikut, lalu Atta' Al-Khurasani turun, mendekati keledai itu, kata anaknya yang meriwetkan kisah, saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang, biasanya dia yang didatangin, ini gak dia turun, dia datangin, siapa orang ini, sudah imamannya tua, bajunya tua, keledainya lagi pakai kayu, gitu kan, kata anaknya nih, dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu, dalam kisah itu gitu, lalu ayah saya pun datang, memeluk salaman seperti sahabat lamanya, lalu mereka ngobrol, saya tidak apa-apa yang jawab berulir, lalu kemudian, ayah saya kembali ke Rata Kencana, lalu mengatakan kepada saya, wahai anakku, saya akan masuk bersamanya ke amirmu ini, kata anaknya ayah, siapa orang ini, saya belum pernah lihat orang semiskin ini, kata dia, hati-hati dengan kisah, ini adalah Atta bin Abi Rabah, kata anaknya Atta bin Abi Rabah, alim ulama, kata ayahnya iya, makanya hati-hati, jangan ngomong sembarang, walaupun bukan Atta bin Abi Rabah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu, anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah, lalu saya melihat, ayah saya jalan kaki bersama dengan Atta bin Abi Rabah, masuk, ini kisah cerita, masuk dan mereka kisah, lalu mereka keluar, kata anaknya, ayah, kata anak, Atta bin Abi Rabah, anaknya bilang, ayah, ceritanya apa yang tadi terjadi di dalam, kata Atta bin Abi Rabah, demi Allah, kalau bukan Atta bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk, Atta bin Abi Rabah ini jalan pincang, kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak, dia bilang, begitu kami masuk, ini Atta bin Abi Rabah, ini Atta bin Abi Rabah, dengan baju cubahnya yang mewah, dan seterusnya, dia bilang, begitu demi Allah, kami masuk pintu gerbang istana, Hisham bin Abdul Malik, berdiri dari singa sananya, Raja berdiri, kemudian mendekati Atta bin Abi Rabah, dan orang-orang tidak tahu, Atta bin Abi Rabah, siapa pejabat-pejabat ini, memang tidak tahu, karena cuma dengar namanya, lalu julukannya Atta bin Abi Rabah ini adalah, Abu Muhammad, anaknya Muhammad, Hisham mengatakan, ke sini ayah-ayahnya Muhammad, Atta bin Abi Rabah, setiap memampir ke sebuah kursi, dia bilang, Atta bin Abi Rabah, dirangkul terus sananya, kata Atta Al-Khurasani, begitu sudah dekat dengan singa sananya, lalu kemudian saya dipersilakan duduk, Atta Al-Khurasani disilakan duduk, lalu Atta bin Abi Rabah, demi Allah dirudukan di sebelah singa sanah khalifah, sebelahnya pas, dan belum pernah singa sanah khalifah, diduduki oleh orang lain, termasuk anaknya khalifah, tidak boleh duduk di singa sanah itu, Hisham mengajak Atta bin Abi Rabah yang luar biasa, begitu kehidupannya tadi, kondisinya, duduk di sebelahnya, lalu kata Hisham, Ya Abah Muhammad, ada hajar apa? Kata dia, ada hajar saya, hajar yang pertama dia bilang, peduluh Mekah dan Madinah, wahai amir mu'minin, tetangganya Allah, dan tetangganya Rasulullah SAW, kata di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah, kan tetangganya Allah, bahasa santunya begitu, di Madinah ada rumah Nabi SAW, berlaku-laku ada kuburannya beliau disini sekarang, sudah dikuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada, masuk dalam masjid, tetangganya Rasulullah SAW, terlambat ataya mereka, ataya ini kayak pemberian, yang diberikan oleh kerajaan, dari khilafah, diberikan kepada masyarakat, semua kaya, pemiskin semua dapat, dari hasil pendapatan negara, nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata, itu haknya masyarakat, penduduk Mekah dan Madinah, tetangganya Rasulullah SAW, terlambat ataya mereka, maka saya mengingatkan anda kepada Allah, agar memberikan kepada mereka, baik, kata Hisham, ya gulam, sekitar-sekitaran, catat, dan berikan sekarang juga, ada lagi hayanya Muhammad, ada lagi, para musyahidin, yang membela perbatasan ke muslimin, mereka ribat setiap hari, terlambat gaji-gaji mereka, ada istri dan anak mereka, mengunduh dengan saya, maka, berikan hati mereka, ya gulam, catat, segera jalankan pesannya, apa Muhammad, ada lagi hayanya Muhammad, terus ajak apa, menyampaikan hajat muslimin, gak ada hajatnya pribadi ini, hajat begini, hajat begitu, ringkasnya dalam, terakhir, sudah 5 hajat, 6 hajat disampaikan, kata Amir Muhammadin, masih ada kehayanya Muhammad, kata Aba Al-Qurasan, demi Allah, Aba bin Abi Rabbah, berdiri, dengan tegak di depan Amir Muhammadin, lalu mengatakan kalimat, yang membuat istana itu, kalau mau goncang, bisa goncang, dia mengatakan apa, wahai Amir Muhammadin, ada hajat yang lebih penting, dari semua yang saya sampaikan tadi, kata Hisham, apa itu, wahai Muhammad, apa itu, ini orang-orang kaget, belum pernah ada orang khalifah, duduk, dia beri depannya, dan dia menunjuk, ada hajat yang lebih penting, kata dia, apa itu, hai ayah Muhammad, demi Allah, wahai Amir Muhammadin, kau dilahirkan di muka bumi ini, sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisap oleh Allah sendirian, demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu, dia tidak bermanfaat buatkan, maka bertakwalah dengan Allah, Hisham, dan menangis, waktu itu menangis, dan dia sambil memukul tongkatnya, Hisham 20 malik, akhirnya memukul tongkatnya, sebetulnya menangis, orang-orang sekalian, lalu mengatakan, Jazakallah khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, setelah itu, kemudian, kata Al-Husani, kami pun keluar, dan demi Allah Ta'al, Afa bin Abi Rabah, tidak minum segelas air pun, dari Amir Muhammadin, tidak minum segelas air pun, dan waktu kami tiba di pintu gerbang, maka dikijar oleh seorang sekretaris, untuk memberikan dia sekantor uang emas, maka Al-Fa mengatakan, demi Allah Sa'idat, tanggungkan untuk ini, kemudian ditinggalkan, lalu kemudian, Atta bin Abi Rabah pulang, teman-teman sekalian, hanya untuk menangis nasihat, nasihat di Khalifah, dan itu hajat muslimin, dan tidak ada hajat biasa maskal, kata Al-Fa rasanya, sebagai bentuk kisah, demi Allah, kalau Atta bin Abi Rabah, menyebutkan semua hajatnya, maka akan dipenuhi oleh Amir Muhammadin, itulah kisah yang luar biasa, dari seorang Atta bin Abi Rabah, yang luar biasa, bagaimana menasihati Khalifah, dan karena Allah SWT. selamat menikmati, selamat menikmati,